Selamat datang pecinta sinetron ikatan cinta. Semoga kita sehat selalu ya, kembali lagi di channel Fatan Oficial, yang selalu memberikan info terupdate, terpercaya dan teraktual. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe dan seria. Berita pertama, Andin hilang di dua episode sinetron ikatan cinta, Amanda Manopo sakit tifus, ungkap kondisi terkini. Amanda Manopo, pemeran Andin dalam sinetron ikatan cinta kini terbaring lemas karena sakit tifus. Sebelumnya, Andin tidak muncul atau diceritakan menghilang dari sinetron ikatan cinta. Diketahui Andin tidak muncul dalam sinetron sudah selama dua episode sejak Rabu, tanggal 3 Maret tahun 2021. Dilansir Warta Kota, lawan main area Saloka itu sudah satu minggu tidak syuting. Melalui tayangan live streaming Instagram pribadinya pada Kamis, tanggal 4 Maret tahun 2021, Malam, Amanda mengabarkan dirinya tengah jatuh sakit. Lebih lanjut, Amanda juga memberi kabar soal kondisinya saat ini. Amanda masih harus istirahat total untuk beberapa waktu lantaran sakit tifus. Aku belum sembunyi, masih recovery badan, masih harus bed rest dulu. Kemungkinan beberapa episode aku nggak ada dulu, Gus, ucap Andin. Meskipun sedang sakit Amanda tidak mau dirawat di rumah sakit, lantaran ia merasa takut. Aku masih di lokasi syuting karena aku nggak mau dirawat di rumah sakit, karena aku takut, ucap Amanda lagi. Saat sakit Amanda Manopo juga sempat unggah video singkat saat di infus. Video Amanda di infus diketahui melalui Instagram story beberapa waktu lalu. Dalam unggahan video pendeknya, Amanda terlihat sedang terbaring di tempat tidur. Di unggahan berikutnya, Amanda Manopo justri tersenyum sambil memperlihatkan tangannya yang sedang di infus. Tumbang juga, tulis Amanda Manopo. Saat sakit, Amanda juga sempat membagikan hasil tes COVI-D19. Menurut hasil tesnya, Amanda dinyatakan negatif COVI-D19. Negatif sai, kata Amanda Manopo. Pada skenario sinetron Ikatan Cinta episode 189 yang tayang pada Kamis malam. Menceritakan jika Andin yang diperankan Amanda Manopo hilang. Mengutip dari Kompas.com, seharusnya Andin dan Aldebran. Al, yang diperankan Arya Saloka berlibur keluar kota. Andin diceritakan hilang dalam perjalanan pulang seminar dari Bandung menuju Jakarta. Mendapati Andin hilang pihak kampus tempat Andin mengajar memberikan kabar kepada Aldebaran. Aldebaran panik karena Andin tak bisa dihubungi. Hingga Aldebaran mencari Andin dengan melacak lokasi dari ponsel istrinya itu. Berita kedua, penyebab Andin menghilang di Ikatan Cinta. Kondisi Amanda Manopo kini terungkap. Mendadak sosok Andin yang diperankan Amanda Manopo menghilang di sinetron Ikatan Cinta. Menghilangnya sosok istri Arya Saloka di sinetron yang tayang di RCTI itu terjadi saat episode 189. Lantas apa yang terjadi dengan pacar Billy Syahputra itu? Rupanya, saat ini Amanda Manopo sedang jatuh sakit. Keadaan ini terungkap ketika Amanda melakukan live Instagram. Amanda menjelaskan ia tidak akan muncul dalam sinetron Ikatan Cinta untuk beberapa episode ke depan. Pemeran Andin itu membenarkan bahwa dirinya sedang sakit. Aku belum sembunyi, masih recovery badan, masih harus bed rest dulu. Kemungkinan beberapa episode aku enggak ada dulu, Yus, ucap Andin saat Instagram live, Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021, seperti dikutip dari kompas.com. Amanda Manopo mengungkapkan, ia didiagnosis sakit tifus. Walau masih-masih, ia memilih untuk tetap mendatangi lokasi syuting Ikatan Cinta. Aku masih di lokasi syuting karena aku enggak mau dirawat di rumah sakit, karena aku takut, ucap Amanda lagi. Seperti diketahui, Ikatan Cinta episode 189 yang tayang pada Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021 menceritakan Andin yang tiba-tiba hilang. Padahal Andin dan Aldebaran, Arya Saloka, seharusnya pergi berlibur bersama keluar kota. Ia menghilang saat perjalanan pulang seminar dari Bandung menuju Jakarta. Pihak kampus tempat Andin mengajar mengabarkan kepada Aldebaran soal hilangnya Andin. Aldebaran pun panik karena Andin tak bisa dihubungi. Aldebaran lekas mencari Andin dengan melacak lokasi dari ponsel istrinya itu. Namun, hasilnya Nihil, ayah Andin, Pak Surya, Surya Saputra, juga ikut melakukan pencarian. Sebelumnya, ketenaran sinetron Ikatan Cinta yang diperankan Arya Saloka dan Amanda Manopo menggelitik. Selamat datang para pecinta sinetron Ikatan Cinta. Semoga kita semua sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Fatan Oficial yang selalu memberikan info terupdate, terbaru dan terpopuler. Sore ini ada tiga kabar terkait Arya Saloka dan Amanda Manopo, inilah info terbarunya. 1. Ups, Arya Saloka kelepasan bentak Amanda Manopo di Ikatan Cinta 2. Pesan Amanda Manopo dan Arya Saloka untuk fans sinetron Ikatan Cinta 3. Amanda Manopo naik mobil, gayanya maco abis. Gara-gara hal ini, Aldebaran tampak panik sehingga tak sengaja menaikkan nada bicaranya pada Andin. Hal tersebut diketahui dari video Theaser Sinetron Ikatan Cinta yang diunggah di Instagram at official rcti, Jumat, tanggal 26 Februari tahun 2021. Oh iya, saya ingatkan, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa, like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya dan aktifkan pula tombol loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info terbaru dari pasangan romantis, yaitu Amanda dan Arya Saloka. Selamat menyaksikan, cerita sinetron Ikatan Cinta semakin seru. Emosi penonton akan dibuat naik turun karena misi Aldebaran Arya Saloka. Diketahui, Aldebaran sempat memberikan perintah baru pada asistennya, Randy Iqbal Fauzi. Misi tersebut adalah mencari tahu ayah biologis dari Reina atau Nindi, Farah Sakila, anak dari Andin Amanda Manopo. Sayangnya, misi tersebut tak berjalan lulus sehingga membuat Aldebaran turun tangan. Gara-gara hal ini, Aldebaran tampak panik sehingga tak sengaja menaikkan nada bicaranya pada Andin. Hal tersebut diketahui dari video TSR Sinetron Ikatan Cinta yang diunggah di Instagram at Official Team, Jumat, tanggal 26 Februari tahun 2021. Di video TSR tersebut, tampak Aldebaran sedang terburu-buru pergi dari rumah. Namun, Andin datang menyusul sang suami dan merajuk ingin ikut pergi bersama Aldebaran. Mas Al, Mas, aku ikut, kata Andin kepada Aldebaran. Sayangnya, permintaan itu ditolak dan membuat Andin semakin merajuk. Nggak usah kamu di sini aja, ujar Aldebaran lembut. Tetapi Andin justru bersikeras ingin ikut. Hal inilah yang membuat Aldebaran tidak sengaja membentak istrinya. Andin ini karisma putri, bisa dengerin saya. Di rumah, perintah Aldebaran sambil berlalu. Sementara itu, Andin tampak kaget dan terpaku mendengar perkataan Aldebaran. Ya bahkan menjadi curiga mengapa Aldebaran bersikeras melarangnya ikut pergi bersamanya. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa Mas Almati-matian melarang aku untuk ikut? Kata Andin di dalam hati. Tak lama diunggah, video TSR ini pun langsung diserbu netizen. Mereka penasaran dengan huru hara apa yang akan terjadi di keluarga Andin dan Aldebaran. Aku suka huru hara pasti ceritanya jadi tambah greget deh, kata netizen di kolom komentar. Mulai meresahkan lagi nih, komentar netizen lainnya. Baru lihat trailernya udah naik nih asam lambung, kata yang lainnya. Harus siap mental, huru hara menuju Andin 5 bulan, komentar yang lainnya. Apa yang terjadi di balik paniknya Aldebaran?